Yo friends, welcome back to Franz Anjaya channel, hanya wibu yang belum mempersatukan kita By the way, ini gue beli, tapi gue gak tau siapa karakternya Akhirnya setelah cari tau, ternyata si neneng-neneng gelis iya dari game Iron Saga Betul ya, mobile game, memang gamenya Madesu, gak rame, dia kayak game card gitu friends Tapi, figurnya beuh, keren, cantik, gelis, gak murahan Biasa kalo si Ray yang unboxing selalu murahan, yang biasa selalu color kemana-mana Ya kan? Nonton suka kan? Ini mah, liat friends, ya, semuanya itu tampil elegan dan perkasa Yang pertama gue beli yang ini friends, tapi gue udah gak sabar, jadi gue langsung unboxing tanpa gue bikin videonya Ini si Teresa ya, dulu gue beli 3 juta diskon, karena beli di Kyo Hobby Shop, aman terpercaya Recommended dari si Ray Ini keren banget friends, liat, dia pake senjata yang super gede Udah gitu, bajunya agak feminim, tapi sebenernya tersimpan kekuatan yang luar biasa dari seorang wanita Berambut tipis-tipis, warna ungu, mukanya gelis, dalemnya pake dress, sepatobot, kemudian pake jaket ala-ala Art Night Wah, keren ya, ini rare Yes, betul Udah gak ada friends, ready stock gak ada Yang mau beli, gue jual, 5 juta Gak becana, becana Uang bisa dicari, mainan gak bisa dicari Betul Ya, dan jangan beli BIB, second jangan Kalo second, bahaya Sudah ada bau-bau amis Nah, yang mau kita unboxing ini friends Jadi kemarin kita pembukaan Genshin Impact Mereka mengadakan acara unofficial Genshin Impact Penuh friends Katanya denger-denger, tutup Karena habis merchandise-nya Gila friends Wibu itu mengerikan Harusnya 2 minggu, 2 hari udahan Diborong Itu gandungan kunci cuma 300 ribu, laku men Kadang-kadang gue gak ngerti friends, dengan Wibu ya Dia rela beli gandungan kunci, beli baju, cepeceng, gak berani Ya kan Siapa yang kayak begitu, ngaku, komen di bawah Nah, gue tiba-tiba ya, ini namanya Impulsive Buying Ngeliat beginian friends Ternyata, satu seri dengan dia Ini dari Iron Saga juga, si Judith Ya, Judith Liat, keren banget Buatannya ini Mietos Kalo ini apa ya Sama Mietos Sama ya Mietos itu, setau gue lumayan friends Bikin figurnya gak gitu mahal, tapi gede Liat, skillnya gede Langsung, bagus Langsung ditangboxing Ya, Judith Iron Saga karena unboxing adalah kenikmatan yang Lakiki Mame Ini bingung dulu Nah Oke Bungkusnya, semuanya Mika Jadi kayak nasi kuning Kata orang Wibu, Mika beginian keren Kata gue murah friends Anda mau-maunya ditipu sama studio ya Ini tuh berarti mereka pendek Gak sih liat figurnya keliatan bagus Itu namanya adalah alasan Excuse Dia tuh cuma mau motong budget Karena kalo yang mahal tuh dari karton Tebel, Mika Hard case ya Hard case, ada styrofoamnya Itu baru Betul Ini nasi kuning Dibilang bagus sama Wibu Ampun ya Wibu itu kadang-kadang Itu kadang-kadang bisa ngintip pak Wibu itu kadang-kadang logikanya kurang bisa ini Ini bisa ngintip Iya, figurnya bisa keliatan kan Babu satu jeleknya gitu kan Tapi sebenernya ini jelek Packagingnya itu standar Begitu Agak berbahaya sih, saudara Agak berbahaya ya Kenapa berbahaya? Kalo kepentoknya pecah Oh iya Kadang-kadang udah banyak yang rekok Ini kebetulan sisa satu mulus Betul Gue ambil Belum dibayar Thank you so much, Kyo ya Bosnya Bimo ya Thank you, Bimo Semoga dikasih gratis ya Oh, jangan lah Kalo figur kita dapet gratisan Kurang berasa hakiki Betul Kecuali dipaksa ya Betul Yaudah kan dikasih kan bisa ditolak Iya Tapi kemarin banyak cosplay ya Banyak Apalagi hari minggu tuh Gue kira awalnya tokonya bakalan sepi Karena ada yang ofisial kan Ada yang ofisial Tapi ternyata temu banget coy Ternyata ramai Gila friends, nantri di kasirnya itu sampe bener-bener Ini gak bisa dibuka di bawah Bisa Karena kelipet coy Iya kan? Bisa ya tapi ya? Bisa Gue seneng dari bawah sih Supaya kalo bosen bisa dijual lagi Baru bilangnya Oh ngeri ya ini ya Topik gak nih? Oh bisa men Nah Oke ini harganya 2 juta kurang 50 ribu Discon lagi Iya kan? Kalo pake voucher-voucher si Ray Ada link dibawah friends Potong aja 100 ribu ya 100 ribu 100 ribu ya Nah Oke Ini backgroundnya Beginian doang Standar Tinggal print Beres Dalamnya Seperti ini Wih Ada kucing gak men? Iya kan? Kucing, tongkat, sama buku ya Tuh Keren ya? Kadang-kadang banyak karakter-karakter yang gak terkenal Tapi sebenernya dia tuh keren Betul Soalnya ini Kalo yang pasaran tuh kadang-kadang figurnya jelek Dia cuma ngejual Keterkenalan dari si karakternya Betul Kalo karakter yang gak terkenal Dia harus bikin bagus Setuju Supaya laku Bener ya? Setuju Setuju Iya kan? Tapi sebentar lagi ya Prime One Studio bakal masuk ke dunia wibu Iya dan Betul Siap-siap anda Good Smile Company Siap-siap anda Alter Siap-siap Freeing tuh Freeing siap-siap Kemarin kan freeing dia ngejual si siapa? Rengoku Harganya 41 juta Balek Bale PVC PVC 41 juta 1 per 4 skill 41 juta Dia mau menyaingi si Gak mungkin Mendingan gue beli Iya Gmail Studio aja paling 20 juta Iya Kayaknya gila Gila ya Itu salah harga gak? Enggak Emang itu dari sana ya Itu mau jual Mau ngerampok coy Abis ini gue di blacklist Good Smile Company Enggak lah Nah kita kan sebagai viewer mainan kan harus jujur ya Benar Kalo memang mahal kita bilang mahal Kalo bilang murah kita bilang murah Karena Frans kalo lu mau tau Figurnya aja Harganya itu 6 juta Lu pake yang deluxe edition ada efek di belakang ya Jadi 46 juta Nih gambarnya ini Frans Gila sih Stupid Gila sih Padahal kan Pasti efeknya juga dari Barbie Visi kan? Iya Bukan clear transparent resin Iya sih clear transparent resin juga kan semahal itu Iya sih Iya sih Sinting ya Wih Tangga Itu artinya Ada sesuatu yang bisa diintip Orangnya maksudnya Karena tangganya kebuka Kalo di lift kan kita gak bisa ngintip Kalo di lift itu kan dia ketutup Nah liat Buludru coy Luis Buludru men Biasa aja sih Kenapa Wibu selalu heboh kalo base nya buludru Karena Biasa aja Beda Kalo ini kan susah ngebersihin ya Jadi lebih Iya susah kan harusnya Harusnya jangan Gembira Harusnya lebih sedih kan Iya Aneh Wibu itu kan Tapi pegangnya enak gitu Di pegangnya enak Kalo pake sarung tangan mah gak bisa merasakan Enak gaknya Makanya jangan pake sarung tangan Tapi kotor figurnya Alah Nanti Tanpa sarung tangan itu golden time pria Off cam Bukan pake tangan ya Bukan pake tangan Pake yang lebih Empuk Wih Oh kakinya dia pake stocking Tapi stockingnya gak yang jaring-jaring Gak itu Ini stockingnya Sepatu Eh itu roke ya Dan Keren ya Anda saking gak fokusnya Anda gak ngerekam ya Oh iya bener Kayaknya buruk pak Ini yang Lu lihat figur Detail aja dulu nih Liat Tuh Bungkusnya juga Pake busa ini men Oh ini ribet banget bukanya nih Nah ini Tangannya Wuh Keren ya Wah Bagus ngeri Sebagai ahli Perfiguran Wibu gini Ini keren ya Bagus sih Bagus ya Ini bukanya gimana Oh gini ya Ini bukanya bikin ribet ya Wuh Tuh kan Tata gue juga kan Aneh ya Tapi ya memang Rocknya kan dia Ball gown gitu ya Kebuka lebar Di tangga lagi kan Jadi udah maklum lah Kalau ada sesuatu yang Ningsat Kalau ini gak dia aman Si Teresa ini dia aman Liat-liat mukanya men Mukanya itu Tipe-tipe si Erza Di fairytale Jadi dia galak-galak Judes jutek gitu Tipe-tipe buah handcook Di one piece Iya gak sih Iya betul Tuh liat Rambutnya ini warna apa ya Pastel Pastel ya Dan keren rambutnya itu Agak kayak digulung-gulung Kedalam gitu ya Tuh Biasanya kan dia terurai kan Betul Ini dia kayak ngelipet Kedalam-kedalam gitu Liat Aneh ya Potongan rambutnya aneh Renz Ingat apa gak ini Ingat kurumi Ini tipikal kurumi ya Iya kurumi Ada kayak bandana Bajunya Bagus Bagus banget ya Jadi dia kayak gaun yang warna coklat sebenernya Tapi bawahnya itu ada kayak rendah-rendahnya Udah gitu atasnya dia ada dalemannya Yang putih ini dalemannya kan Iya Jadi dia gak terbuka sebenernya Betul Tuh Ada baju warna kremnya Yang menyerupai memang agak mirip kulit ya Warnanya ya Jadi sebenarnya bajunya sopan ya Sopan Kayak tipe maid yang ada di Belanda Bener Bener ya Betul Dan yang paling gokil karena Ini ya nih Pitanya gede coy Ya Cewek anime itu identik dengan pita gede Kenapa ya Ya kan Selalu cewek-cewek yang gaun-gaun begini Pitanya pasti gede Betul Tapi memang lo bayangkan ya Anime Jepang itu dari tahun berapa Sampai sekarang Sampai selama-lamanya Karakter ceweknya itu Mau sebanyak apa coba Pasti orang itu mulai imajinasinya Mulai terbatas Dan pasti ada figur-figur yang mirip Dengan figur-figur yang sebelumnya udah ada Jadi jarang lah Ada figur cewek baru yang bener-bener Pure, ga ada yang sama Jarang kata gue Bener Ya Warna rambut Semua warna rambut udah ada Warna-warni aja ada Biru Biru ada sih Rem Pink, Ram Merah, Erza Kuning, Lucy Hitam banyak Coklat banyak Apalagi coba Warna-warni ada No Game, No Life Semuanya ada bret Dari anak kecil Ya Mahasiswi Sampai orang tua Arah-arah ada Jadi udah ada Nenek, Nenek Nenek, Nenek Nenek belum ada ya Gak ada yang jual figurnya ya Gak laku ya Tiga judah abis Nenek Bongkok itu gak laku ya Tapi ini gila sih Ini keren banget sih Ya Ininya kayak keras ya Iya, kayak keras Tuh, kayak keras Wih Ini, ini, ini Ini gue pengen ngasih liat Rock dalemnya Ya, tuh, lihat Jadi ada kayak lapisan rock dalemnya lagi kan Iya Terus dia pakai garter belt ya Apa tuh garter belt? Itu yang garis di depannya Oh, itu bikin cowok meleleh ya Ya, betul Kayak pakai apa namanya Ya, kayak linjiri-linjiri gitu ya Enda, enda Belum menikah tapi udah tahu yang begituan ya Tahu loh Hah? Tahu ya? Tahu ya? Nah, ini dia langsung nepas sini, friends Lihat Pack-nya besi, men Jadi aman ya Kadang-kadang ada pack-nya itu ya plastik Kalo cabut lagi dia lepas Betul Annoying itu, men Nah, ini besi Ini banding nggak ya? Harusnya nggak sih ya Karena posinya kan kayak gini nih Nah, kayak gini, men Oke? And then Kucingnya Ini tipe-tipe catwoman gitu ya Gua nggak tahu, friends Gua di main di gamenya baru nyampe segini nih Ini belum dapet, men Kucingnya bahannya PVC juga Lucu ya Kucingnya kayak kucing Sailor Moon Dia pakai pita warna putih Nah, ini cuma si mesin doang Dia nggak ada makletnya Udah gitu Buku-bukunya Buku-bukunya dia cuma nempel begitu aja ya Jadi kayak semacam hiasan doang ya Ya kan? Bayang ya, friends 2 juta Dapet higo sekeren ini sih murah ya Murah lah, murah banget Jaman sekarang kan yang gede-gede gini kan bisa 3 juta Iya, betul 4 juta Iya, murah banget sih Terakhir yang si Klee ya Si Klee itu, lu beli dulu berapa? Itu 2,3 2,3 kan? Nah, ini cuma 2 juta, friends Tuh, buku-buku Oke? Nggak gini? Udah gitu, terakhir adalah tongkatnya Wow Nih, lihat Wow, tongkatnya besi, men Tongkatnya besi Dicast Atasnya ada tongkoraknya Ya, ini nggak tau apa sih I have no idea ini apa gitu ya Kekuatannya apa, karakternya apa, nggak tau, friends Gue beli cuma karena suka doang dan keren doang Ini dia nempel di sini, Ray Di sini nih Wow, dia ke atas gitu ya Atau ke bawah, men Bawah lah Bawah ya, ke atas ada ngewa ya Oh ya, ke atas, men Tuh Ke atas Oh, bisa katanya bisa ke bawah ya Kepala tongkoraknya di atas kan Bisa katanya bisa ke bawah, bisa 2 tipe ini Oh iya Oh iya ya Jadi bebas, kita mau gimana posenya Coba kita ke atas dulu ya Oh nggak nggak, si kepala tongkoraknya tetap di atas Coba bisa didorong sampai ke bawah Masa? Bisa tarik gitu Lihat-lihat nggak nih Tuh Kalau ini kan sikap banget orang, kalau ini kan lebih masuk ke dalam Tapi ada colokannya ya sebenarnya tuh Ada packnya ya Ada packnya Jadi kita sebenarnya nggak bisa leluasa Ini packnya dia nyolok ke si tangannya Kayaknya selipin ke yang bawah dulu deh Atau yang selip-selip aja ya Itu misalnya selipin dulu ya Oh iya iya Oh iya iya Oh iya Atau jago ya Masalah selip-menyelip sih Ray Masalah paling jago lah Karena PVC memang saling selip-selip Oh pengalaman ya Yoi Pengalaman ya Nah ini dia, wah ini Nah kayak gini men Iron Saga Teresa Sama Judit Lo lebih suka yang mana Ray Gue lebih suka Judit sih Lebih suka Judit ya Iya Kenapa? Lebih cakep Kalau kata gue Bohong Lebih suka IDK ya Enggak juga Teresanya juga suka IDK Cuma ketutup itu Oh gitu ya Semuanya suka IDK ya Semuanya suka IDK Ini beda kepribadian sih Ya ini kan kayak lebih tomboy gitu Kalau ini bener-bener geri Ya yang itu kesannya baik Iya Ini mukanya lebih Jadi buat anda-anda pecinta cewek anggun ini Buat anda-anda pecinta arah-ara ini Cuma kalian komen friends Tim Teresa Atau lebih suka si Judit Thank you so much buat Kyo Hobyshop Ya buat si Bimo Terima kasih Yang pengen PO mainan sekarang lagi gila friends Ya dari mulut paling kecil di Endoroid Yang paling gede Yang mahal Yang sedang-sedang juga ada Ya Merchandise juga banyak Kalian boleh main-main ke webnya IG-nya juga ada Voucher-nya ada di bawah friends Oke Enjoy the footage Thank you so much See you in the next video Salam Hanya Wimu yang belum mempersatu kita Bye-bye Salam Hey 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 Terima kasih telah menonton!